Madura United juga akan menjelani pertandingan Liga 1 pekan keempat dengan menghadapi Persisolo. Untuk Madura United tak ada pilihan lain selain menang setelah kalah dari Bali United di pekan ketiga. Madura United telah mempersiapkan strategi untuk mengalahkan lawan mereka di pekan keempat Liga 1 Persisolo. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Glora Ratu Pamelingan Pamekasan Sabtu sore nanti, para pemain telah melakukan latihan penguatan fisik dan pematangan strategi. Pelatih Mauricio Souza tampaknya tak mau lagi membuang-buang kesempatan setelah kalah dari Bali United di laga sebelumnya. Di sesi latihan terakhir, Presiden Klub Aksanul Kossasi pun hadir untuk memberi semangat. Di Akui Aksanul, penampilan Madura United sudah jauh lebih baik dibanding dua musim sebelumnya. Musim ini, para pemain benar-benar jatuh bangun, mengejar, dan mempertahankan bola. Presiden Klub juga mengapresiasi pelatih fisik tim, yang membuat pemain bisa bermain dengan stamina baik selama 90 menit pertandingan. Namun di pertandingan nanti, pelatih harus mencari pengganti pemain yang akan absen. Fahruddin Wahyudi Arianto dan Muhammad Tahir mendapat sanksi kartu merah. Jacob Muller siap berduet dengan Cleberson Martin, sementara Ricky Ariansah dan Guntur Ariadi juga siap menggantikan peran Muhammad Tahir. Pertandingan nanti menjadi kesempatan Madura United naik ke peringkat atas. Saat ini Madura United berada di peringkat sebelah, sementara Persi Solo di urutan 13.